Sosok kakak adik di kota Bengkulu, provinsi Bengkulu yang lulus seleksi bintara polisi tugas umum viral di media sosial TikTok. Kakak adik tersebut bernama Delta Satria dan Rehan Dinata. Delta dan Rehan pun sejak kecil kerap dipanggil upin-ipin. Sebab mereka sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan sampai usianya remaja, Delta dan Rehan mendaftarkan diri masuk bintara polri. Kini saudara sepupu yang sama-sama berusia 18 tahun itu diketahui lulus seleksi bintara polri. Menurut Tessa Aprilia, Delta Satria merupakan adik kandungnya yang baru lulus sekolah menengah atas. Setelah lulus SMA, adik bersama sepupunya Rehan Dinata mendaftar seleksi bintara polri. Kini berkat perjuangannya, Delta dan Rehan berhasil diterima di bintara polri. Delta Satria atau sering dipanggil DEP merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Tessa menyebut DEP pernah menjadi anggota paske berat Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021. Selain itu, ia juga pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 7 Mukomuko. Bahkan mendapat torehan prestasi selama dibantu sekolah, yakni juara satu Lomba Persilatan Tingkat Kabupaten dan Lomba FL2SN menyanyi. Tessa pun menceritakan sosok adiknya yang sudah mempunyai cita-cita sejak kecil ingin menjadi polisi. Delta Satria dan Rehan Dinata adalah saudara sepupu yang sama-sama mendaftar bintara polri. Pada waktu pengumuman seleksi, Delta dan Rehan sangat senang. Bahkan mereka meluatkan rasa senangnya dengan memeluk orang tuanya. Selain itu, Delta juga tampak bersujud syukur di kaki sang ibu. Tessa pun mengaku bangga mendengar kabar kedua adiknya lolos pintara polri. Tessa berharap kedua adiknya ini dapat menjadi polisi yang amanah. Kemudian ia juga berharap adiknya selalu menghormati orang tuanya. Video yang diunggah Tessa terkait adiknya yang lulus seleksi bintara polri ini viral di TikTok. Tessa mengaku tak menyangka terhadap respons warganet. Menurutnya banyak yang memberikan tanggapan positif dan dukungan kepada keluarganya. Hingga Senin 11 Juli, video itu telah dilihat lebih dari 6,3 juta kali. Kemudian disukai lebih dari 540 ribu pengguna dan menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!